Seorang nenek di Seragen, Jawa Tengah menabung dari penghasilannya, keliling berjualan jamu. Selama 13 tahun menyisihkan hasil kerja kerasnya. Akhirnya ia dapat berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Tinggal selangkah lagi. Basu Parmi akan menginjakkan kaki di Tanah Suci. Senin mendatang, warga desa jati di Kabupaten Seragen ini mendapatkan giliran berangkat haji dari Embarkasi Donohudan. Perempuan berusia 68 tahun ini mendaftarkan diri menjadi calon haji pada 2011 silam. Sedikit demi sedikit, ia menabung dari penghasilannya, keliling berjualan jamu. Nenek, bercucu enam ini pun membuat sendiri jamu tradisional pada pagi-pagi buta. Dalam sehari, Su Parmi dapat menyisihkan pendapatan mulai Rp20.000 hingga Rp30.000 tergantung ramainya pembeli jamu. Mbak Su Parmi bersyukur keinginannya ke Tanah Suci Mekah segera terwujud. Ibu, bagaimana perasaannya setelah terpilih sebagai calon haji? Ya, senang sekali. Masya Allah. Atasnya saya kok kepanggil. Ya, kepanggil. Kami juga bersyukur. Sebenarnya wadah Allah. Menurut Kementerian Agama Kabupaten Seragen, ada 991 anggota calon jemaah haji yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci tahun ini.